Presiden terpilih Joko Widodo optimistis Indonesia mencapai suasembada pangan dalam 3 tahun. Joko Widodo optimistis ekonomi Indonesia mencapai pertemuan di atas 7% dalam 3 tahun. Hitungan kita, hitungan saya dengan Pak Sika, dari masukan musikin itu, ya kira-kira di atas 3 tahun sudah bisa ketemu kita. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juni, Juli itu baru mulai, nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November, disuruh gini-gini. Kebut Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Kegagalan Mulyono yang selalu diingat rakyatnya. Janji-janji manis, ternyata cuma sebuah karamel di bibir. Halo Sobat RJ, selamat datang kembali di channel yang selalu siap membahas drama-drama politik tanah air. Yang akan kita ulas secara santai, tapi bisa bikin para penjilatnya kepanasan. Kali ini, kita bakal ngobrolin tentang puncak cerita kepemimpinan dari seorang Mulyono yang sebentar lagi bakalan berakhir. Sudah siap? Yuk kita bongkar janji-janji manis yang sepertinya lebih mirip gula-gula daripada realita. Jadi mari kita mulai dengan janji megah yang sering diulang-ulang di saat kampanye Presiden Mulyono. Yaitu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7%. Ibaratnya nih, seperti mimpi indah sebelum tidur. Tapi ternyata, orang yang bermimpi ini lebih suka begadang. Ya akhirnya nggak jadi mimpi. Gimana mau mimpi coba? Wong dirinya nggak tidur. Dan ternyata, orang yang suka begadang ini benar-benar tidak menyelesaikan masalah. Dalam periode pertama, ekonomi hanya tumbuh sekitar 5%. Hmm, jauh dari target kan? Bahkan lebih rendah dibandingkan di pemerintahan SBY yang rata-rata mencapai 5,6% hingga 5,8%. Dan di era Mulyono, bukannya makin naik, malah makin turun. Terus masuk periode kedua, boom! Pandemi COVID-19 pun datang. Seperti bencana, yang bikin seluruh rencana pun berantakan. Dan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi hanya 2,07% meskipun ada sedikit pemulihan di tahun 2021 dengan pertumbuhan 3,69%. Tapi tetap saja, jauh dari target yang diimpikan. Tapi di sini kita maklum sih, karena memang ada bencana COVID melanda hampir di seluruh dunia. Dan bukan hanya Indonesia. Banyak negara-negara di dunia yang juga terpuruk secara ekonomi. Jadi bisa dibilang, ekonomi kita bukan hanya melambat, tapi benar-benar tidak berjalan. Alias berjalan pada treadmill yang mogok. Kemudian mari kita lihat, anggaran negara yang terus membesar, bahkan seperti balon udara. Tapi sayangnya, pertumbuhan ekonominya masih stagnan. Di tahun 2023, dengan APBN sebesar 3.061 triliun rupiah, pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%. Di sini ibaratnya, mirip kayak kamu mau beli mobil baru, tapi ternyata bensinnya boros banget. Jadi maksudnya di sini, meskipun pendapatan negara naik, anggaran yang dikeluarkan oleh negara semakin membengkak. Kesejahteraan rakyat belum seperti yang diharapkan. Uang banyak, tapi dope tetap kempes. Dan sudah hampir 5 tahun, setelah badai COVID di penghujung masa jabatan Jokowi ini, Indonesia masih belum bisa memulihkan ekonominya. Padahal di sini katanya, kita sering mendengar pendapat, bahwa negeri ini sedang surplus. Cuma sayangnya, utang negara ternyata juga digedein, hingga ada pepatah besar pasak daripada tiang. Bisa jadi APBN kita yang katanya sering surplus tersebut, selalu defisit, buat bayar cicilan yang menggunung, hingga sampai pada penghujung kepemimpinan Wulyono. Utang negara tercatat saat ini, tembus 8.500 triliun rupiah. Dan itu baru yang tercatat, karena konon kabarnya, ada utang-utang luar negeri, yang tidak tercatat. Di sini pun publik akhirnya menilai, bahwa Wulyono ini, benar-benar dianggap gagal, menjadikan ekonomi RI, bisa tumbuh seperti janji kampanyenya. Dan selain gagal menumbuhkan ekonomi, menjadi 7 persen, ketahanan pangan yang juga menjadi andalan janji-janji Wulyono, di sini juga gagal total. Kalau ke depan, nanti Jokowi dan Jika yang menjadi presiden dan lagi presiden, kita harus berani, stop, stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor bawang, stop impor pedele, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya. Harusnya kita ini malah bisa ekspor, kok impor gitu loh. Awalnya Wulyono berjanji, akan menjadikan pangan, sebagai prioritas utama. Namun realitasnya, seperti halnya permainan sulap yang gagal, malah penurunan produksi dan peningkatan impor, yang kian semakin naik. Data BPS menunjukkan, luasan lahan sawah cenderung turun. Padi dan jagung kita seperti merangkak sangat lamban, jauh dari capaian sebelum era Wulyono. Ditambah lagi, kelangkaan, serta mahalnya harga pupuk di pasaran. Di sini artinya, Wulyono berarti gagal, merealisasikan program ketahanan pangan. Karena faktanya, hingga saat ini, kita malah ketahgian sama impor. Bahkan semakin mengandalkan impor, untuk kebutuhan pangan dalam negeri. Dan, mari kita bicara, tentang angka impor yang membuat kita semua geleng-geleng kepala. Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton. Dan jumlah ini pun, semakin terus meningkat. Kedelai, juga tidak kalah. kita pun mengimpor sekitar 2 juta ton setiap tahunnya. Gandum, jangan ditanya deh. Impor ini sudah mencapai 7,45 juta ton, di tahun 2024. Sepertinya, di era Jokowi ini, kita malah menjadi negara dengan koleksi impor pangan, yang tiada habisnya. Bahkan ada yang bilang, bahwa program suasum pada pangan, yang digembar-gemborkan ini, seperti layaknya kue donat, yang bolong tengahnya, alias kopong. Berbagai program besar, seperti upaya khusus padi, jagung dan kedelai, atau upsus pajali, serta program vuestit, yang seluas 1,2 juta hektare, ternyata banyak yang mangkrak. Seolah-olah strategi suasem pada ini, seperti memasang wallpaper baru, di kamar yang sudah bocor, tapi sama sekali gak memperbaiki kerusakannya. Dalam hal ini, bahwa suasem pada pangan, bukan berarti, semua komoditas harus dikenjot. Lebih baik fokus pada komoditas yang lebih penting, yang lebih cocok, dengan kondisi agronomis kita. Seperti bawang merah, daripada bawang putih, atau kedelai, yang lebih bisa bersaing. Lagi pula, tidak ada gunanya memperjuangkan sesuatu, yang jelas-jelas tidak bisa dicapai, dengan anggaran yang terbatas. Dan kalau dipaksakan, tentu saja, akan buang-buang anggaran dan tenaga. Terakhir, ada isu penting yang tidak kalah menarik, yaitu tentang anggaran kementerian pertanian. Ketika anggaran kementerian menyusut, pemerintah pun, justru mengklaim, akan meningkatkan produksi pangan. Ibarat janji, akan ada pesta besar, tapi anggaran makanan dan minuman, hanya cukup buat jajan di warung pinggir jalan. Sementara itu, anggaran untuk suasembada, tetap rendah, dan alternatifnya adalah, ya impor lagi deh, dan nambah hutang. Bahkan ketika menjelang pilpres kemarin, kita diguyur habis-habisan oleh impor beras, demi untuk memuluskan jalan politik Samsul, si anak tersayang. Jadi di sini, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Janji-janji manis, memang mudah diucapkan, tapi realitasnya, seringkali nol besar. Di sini harapan saya, pemerintahan Prabowo ke depan, harus bisa belajar dari kesalahan, dan menyiapkan strategi yang lebih matang, bukan hanya berbicara indah di podium, menggebu-gebu, janji ini, janji itu ke rakyat. Kalau tidak terrealisasi, tentu juga akan menjadi bumerang. Kesehatan enggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah, sekolah harus kita bikin, enggak bayar. Kemudian, kita akan kasih makan siang, kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu, subsidi 100%. Itulah kenapa, saat ini yang saya selalu tekankan, jangan mudah percaya, dengan manisnya janji-janji seseorang. Daripada kita percaya dengan janji, mending kita hadang saja, bukti dan hasilnya. Dan baru-baru ini, Prabowo juga berjanji, akan menumbuhkan ekonomi RI, hingga sampai 8%. Hehehe. Di pertahanan sekaligus, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengungkapkan optimismenya, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 7%, sampai 8% dalam 4-5 tahun mendatang. Janji ini lebih tinggi, dari janji yang pernah diucapkan Jokowi. Jokowi berjanji akan meningkatkan ekonomi 7%, Prabowo ini, malah berjanji 8%. Oke, akan kita ulas ke depan, tentang janji Prabowo ini. Sekian dulu ya video kita kali ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe, supaya kamu, gak ketinggalan berita-berita seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan salam, dari Rakyat Jelata. sub indo by broth3rmax